Terima kasih. Artinya, yang disebutkan itu hanya sebuah konten saja, itu seperti apa sih, Teng? Sebenarnya. Ya, aku tahu sih kalau dia mau beli rumah, atau kayak, tahu aku tentang rumah itu, ya bagus kalau rumah itu buat aku. Cuman kan yang aku lihat dari videonya, rumah itu kan diberikan kalau menikah sama dia. Ya, tapi siapapun yang nanti jadi istrinya pasti itu. Tapi terkait hubungan sendiri, Teng, gak ada komunikasi kembali, belum siap kemarin, Jok? Kembali mungkin komunikasi, ya. Teng, ketika kemarin nanya yang kabar, cuman gak kayak intens, ya. Karena aku pengen kayak, yaudah, ya itu nenangin diri dulu aja. Jadi gak mau, apa ya, aku lupanya agak lama ya kalau yang kali ini ya. Beda-beda yang kayak sebelumnya, kalau sekarang tuh mungkin akunya lagi agak sensitif, masalah kerjaan, masalah segala macem, jadi itu campur. Jadi itu ketika aku sekarang diajak balikan, diajak komunikasi, kok aku kenapa gak bisa nerima ya? Kayak aku tuh kayak masih lupa, aku juga gak ngerti kenapa. Kayak butuh waktu yang agak lama gitu. Tapi dari setiap pembahasan, menyebut kata nama Arda sendiri, kenapa sih, Teng, 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 Teng. Oh iya ya, aku lagi sensitif banget soalnya kayak, sebenernya aku kayak belum siap cuat, apa ya, ditanya orang sebenernya, belum siap ditanya orang. Cuman karena pekerjaan, ya mau gak mau kan ketemu media, ketemu itu ya aku harus jawab lah, mas aku sombong gitu kan gak mungkin juga dulu. Ya, apa ya, aku kan kalau cinta sama orang aku kayak bucin satu aja dulu kayak gitu. Sampai memang kalau cowok ini gak pasti, kayak aku tuh kayak ngejomblo dulu, apa ya namanya itu, kayak ngeclearingin diri aku dulu baru nyari-laku gitu. Kalau aku tuh gak suka yang random gitu kesana-sini, malah gak enak sih kalau kayak gitu. Dulu kan sempet tau, kayak kuliah, SMA gitu kan, banyak-banyakan pacar gak enak gitu. Aku kan udah gede kayak pengennya tuh satu dulu, kayak aku nilai, oh kayaknya nih cocok atau enggak buat dilanjut, kayak gitu gitu. Yang sebelumnya aja, yang sebelum SAMARIDO tuh, ya pada ngontek-ngontek aku lagi, cuma buah, ya apaan sih. Karena kan dia udah, dia juga kesalahan yang fatal gitu. Jadi mau buka pintu, silahur Rami sendiri gak sih buat kamu? Oh pasti, sama keluarganya pasti, karena kan aku pernah kenal sama mamanya. Jadi itu tidak akan mengurangi masalah aku sama Rido. Jadi sama orang tuanya pasti aku bakal komunikasi juga. Kemana nih sempet chat, aku minta maaf gitu-gitu atas penggaduhan, cerita cinta kita. Ya ibaratnya kalau gak judul, kita masih bisa jadi keluarga, jadi tetap menikah sahabat. Kalau umroh aku sama keluarga aku jati, cuma kalau Rido sendiri belum tau. Karena kalau yang aku kan udah masuk uang juga, jadi gak mungkin. Tapi Rido sendiri cuma ada omongan, mbak Dina? Belum sih. Belum, kalau masalah umroh belum. Cuman kayak sempet nanya-nanyain kabar aja kemarin, kan dia lagi syuting juga ya. Jadi memang kalau syuting kan, kalau syuting kan dia syuting dulu, jadi gak apa-apa lagi. Tapi membenarkan gak sih, kayak kemarin itu hubungan kalian rusak dikarenakan keegosan T. Benar sendiri yang membelakangi saat bicara punya karirnya. Oh, iya gitu. Namanya juga wanita yang, apa ya, wanita karir lah tau kan ya. Kalau wanita karir tuh pengen itu yang pasti-pasti gak mau menyeh-menyeh gitu loh. Kayak, yaudah aku menyusirin dulu nih kerjaan aku, aku ngobrol dulu ya sama partner kerja aku, nanti kita pacaran lagi. Jadi jangan dicampur adukin, cinta sama kerjaan. Dan jangan juga kerjaan. Misalkan aku kerja nih sama cowok, tiba-tiba bapak-bapak rana aku gak pernah. Kalau dari awal aku kerja, dari awal aku temen itu gak akan pernah dia jadi pacaran dulu. Jadi kayak, orang-orang yang mantan aku ini, mantan aku tuh bener-bener jauh dari lingkungan temen, jauh dari lingkungan kerjaan, gitu. Yaudah kita, sama kerjaan ini harus dipisah. Karena kalau menurut aku sih bakal berantakan dan keinginan. Jadi kalau masalah kemarin, masalah sepele sebenarnya. Cuman yang gara-gara masalah sepele itu aku kayak lukanya jadi dalamnya. Jadi kayak, aduh gimana ya, masa-masalah gitu doang. Apalagi lagi musim kayak gini susah cari uang. Dan kita kan harus jelas-jelas ya kalau ada orang yang ngajak bisnis, kita harus serius. Ya kalau masalah rumah itu sih, kalau misalkan memang itu buat aku, ya aku Alhamdulillah bersyukur. Ternyata dia masih berhatian sama aku. Dan pastinya ya kalau aku memang dikasih lebih sama cowok, ya aku juga gak mungkin lah nyepelein. Pasti aku juga masih bergembang.